Putri Isnari minta kesenangannya tak dilarang Abdul Aziz usai menikah. Pedangdut Putri Isnari alias Putrida meminta kepada suaminya, Abdul Aziz, untuk tak melarang satu kesenangannya yang sudah sejak lama ia tekuni. Kesenangan Putri Isnari tersebut yang tak ingin dilarang Abdul Aziz yakni bernyanyi. Putri Isnari pun menyebut jika suaminya, Abdul Aziz, tetap mengizinkannya bernyanyi meski keduanya telah resmi menikah. Diperbolehkan, ada Ibu Harisiwi Ahmad yang menanyakan langsung ke Aziz. Jawaban dia, masih dibolehin nyanyi dong. Dia, Aziz, juga menghargai usaha Putri dari kecil, ujar Putri Isnari. Gadis berusia 20 tahun itu sudah membuat kesepakatan dengan sang suami. Bukan tanpa alasan, Putri berujar menyanyi adalah salah satu kebutuhan kesenangannya. Jika tak menjadi penyanyi lagi, Putri takut bakatnya itu tak terasa lagi. Ya, tergantung, apakah suami aku bisa mencukupkan kebutuhan aku. Kebutuhan kan bukan tentang uang. Kayak kesenangan aku kan nyanyi. Itu hiburan aku bernyanyi sembari bekerja. Kalau emang belum mampu tidak bisa dia, melarang, itu udah diomongin dari awal, jelasnya. Diketahui, Putri menikah dengan Abdul Aziz yakni seorang pria bugis yang berusia 24 tahun. Tak main-main, Abdul Aziz merupakan anak pengusaha batu bara dengan harta mentereng di Kalimantan Timur. Putri Isnari dan Abdul Aziz resmi menikah pada tanggal 20 April tahun 2024 lalu. Resepsi pernikahan Putri Isnari dan Abdul Aziz yang diadakan di Kalimantan Timur bertema Bollywood. Bahkan saat resepsi Putri Isnari menampilkan joget India yang merupakan ciri khas film-film Bollywood. Dirinya berjoget di depat kursi mempelai dan diikuti juga oleh suaminya dan kerabat lainnya.